Oh, this is stupid. Oh my God. Air mata Deddy Kobuzer dan Rike di Apitaloka tumpah ketika membahas kasus-kasus kekerasan yang dihadapi anak dan wanita di Indonesia. Mereka membahas berbagai kasus kekerasan, diantaranya seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga Valencia, kemudian kasus istri di Cianjur yang tewas disiram air keras, hingga kasus pembunuhan anak dan ibu di Subang. Namun air mata Deddy langsung tumpah ketika membaca berita tentang seorang anak di Padang yang diperkosa bergilir oleh keluarganya. Sambil menahan air mata, Rike mengatakan hal seperti itu benar adanya. Mencoba menenangkan dirinya, Rike berusaha tetap tersenyum dan menyemangati dirinya. Deddy yang tak ingin mencari tahu lebih lanjut apa yang pernah menimpa Rike akhirnya memilih diam. Terima kasih. Terima kasih.